Majelis Rendah Parlemen atau Duma Rusia meloloskan rancangan Undang-Undang atau RUU yang menaikkan usia wajib militer yakni maksimal 30 tahun. Dengan arah kebijakan ini, maka kian banyak pemuda yang akan dimobilisasi. Dikutip dari tes.com pada Rabu 26 Juli, RUU tersebut diperkenalkan oleh sekelompok anggota Parlemen yang dipimpin oleh Ketua Komite Pertahanan Duma, Andrei Kartapolov, pada bulan Maret lalu. RUU itu menetapkan bahwa usia minimum wajib militer tetap 18 tahun, sementara usia maksimumnya dinaikkan dari 27 tahun menjadi 30 tahun mulai 1 Januari 2024. RUU itu juga menetapkan bahwa warga negara yang menjalani wajib militer akan dapat menandatangani kontrak sukarela selama 1 tahun. Kontrak semacam itu akan tersedia selama mobilisasi, terutama di tengah darurat militer dan di masa perang. Mengingat sampai sekarang Rusia dan Ukraina berperang. Selain itu, kontrak juga tertuju selama operasi kontra teroris dan kapanpun angkatan bersenjata Rusia dikerahkan ke luar negeri. Dengan adanya RUU ini, memperbesar jumlah pria muda yang harus menjalani wajib militer selama 1 tahun. Diketahui Rusia pada tahun lalu mengumumkan rencana untuk meningkatkan personel tempur profesional dan wajib militernya lebih dari 30% menjadi 1,5 juta. Hal ini menjadi rencana ambisius yang dipersulit oleh banyaknya korban tewas yang dirahasiakan dalam perang di Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!